Intro Dalam upaya memperkuat pengembangan kampus melalui Tridharma Perguruan Tinggi, Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya kembali menandatangani nota kesepahaman dengan Majelis Besar Agama Hindu Keharingan Pusat Palangkaraya. Penandatanganan ini berlangsung pada hari Rabu 30 Oktober 2024. Acara penandatanganan nota kesepahaman ini dihadiri oleh unsur pimpinan IAHNTP Palangkaraya dan Ketua Umum MBAHK Pusat Dr. Landes Walter S. Penyang bersama jajaran pengurus lainnya. Langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam sambutannya, Dr. Mujiono mengatakan bahwa kolaborasi antara IAHNTP dengan MBAHK sejatinya telah berlangsung dalam berbagai kegiatan. Namun secara tertulis, perjanjian ini belum dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman ataupun perjanjian kerjasama. Rektor mengharapkan kolaborasi ini semakin mempurkuat pengembangan sumber daya manusia Hindu di Kalimantan Tengah. Ketua Umum MBAHK Dr. Landes Walter S. Penyang dalam sambutannya menyambut baik MOU ini. Menurutnya, meskipun kerjasama ini sudah terjalin dengan baik sejak berdirinya kampus IAHNTP Palangkaraya, dengan adanya MOU ini diharapkan hubungan kerjasama dapat semakin erat dan berkesinambungan. Harapan saya ke depan agar semua apa yang jadi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan secara bersama antara institut ini dengan lembaga gitu. Untuk bagaimana kita mensosialisasikan kampus ini, bagaimana kita mensosialisasikan sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan dan pelayanan kepada umat kita di daerah-daerah. Itu harapan kita. Mudah-mudahan ke depan ini semua apa yang kita lakukan ini mendapat restu dari yang widiwasa, ranjeng antara langit, sahur berapah kita secara bersama-sama. Saya kira ini yang lebih penting. Kita mengharapkan dukungan semua pihak yang terhadap apa yang keberadaan institut dan keberadaan lembaga majelis kita ini. Dalam pertemuan ini juga membahas tentang persiapan peringatan hari ulang tahun integrasi antara Hindu dengan umat keharingan yang ke-45. Acara tersebut dijadwalkan akan digelar pada 19 April 2025 mendatang. Humas IAHNTP, Palangkaraya, melaporkan.